Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Jagir online channel Oke dalam video kali ini saya akan bagikan yaitu cara mudah dan cepat untuk membuat tiang atau penyangga dengan motif garis-garis di skate up ya Nah seperti yang anda lihat di sini ya ini kalau yang masih pemula banget ini pastinya membuat kayak gini ini ini biasanya digaris-garis ya guys digaris-garis satu-satu dipaskan ukurannya ya seperti itulah ya Nah di video ini nanti saya akan bagikan cara cepat atau teknik cepat dalam membuat ke penyangga seperti ini Nah di sini saya menggunakan satuannya cm ya guys Oke langsung saja di sini saya mulai saya buat di sebelahnya saja ya guys Oke saya gunakan restangle tool di sini saya buat bidangnya ya misalnya di sini saya buat ukuran 40 kali 40 ya untuk ukurannya ya terserah Anda ya di sini saya buat contoh saja ketinggiannya ke sini saya buat 50 kemudian saya offset guys Oke saya offset dengan ukuran 8 Nah oke sip ya Nah lalu saya push-pull saya ambil ketinggian 250 jadi total 300 ya totalnya 3 meter tingginya ini Oke sip ya Nah caranya guys di sini Anda menuju ke pucuknya ya ke ujungnya ya untuk membuat garisnya jadi Anda tidak perlu membuat garis satu persatu ya Nah silahkan simak caranya ya guys Nah di sini Anda ambil ujungnya dengan push-pull guys ambil push-pull tool lalu taruh di ujungnya dan jangan lupa guys tekan ctrl di keyboard Nah setelah muncul tanda plus di push-pull itu ya itu kan ada tanda plus di push-pull ya lalu Anda geser ke bawah guys klik tahan geser ke bawah Nah ini ya Nah ini kan otomatis tercopy garisnya nah disini bisa Anda langsung atur ukurannya guys yaitu ketebalannya misalnya disini saya ambil 2 cm ya tinggal tulis saja 2 lalu enter Oke ya Nah ini jaraknya ini 2 cm guys Nah untuk langkah yang selanjutnya ya mudah guys di sini tinggal di blok guys di blok Nah setelah muncul warna biru-biru ini Anda ambil move tool Oke move tool tool lalu Anda tempatkan di ujung lalu geser Oh maaf tekan ctrl di keyboard dulu guys setelah muncul tanda plus di move toolnya itu Anda geser ke bawah Nah seperti ini guys ya ya seperti ngopi pada biasanya ya Oke nah disini bisa Anda langsung atur jaraknya misalnya 50 dan disini langsung saya kalikan 4 tinggal ketikkan saja tic 4 lalu enter Hai nah otomatis sudah jadi guys ini otomatis sudah tercopy menjadi 5 bagian ya Nah seperti ini guys ya mudah ya Nah di sini tinggal lanjut saja guys untuk yang bawahnya ya sama juga ya ambil ujungnya nah seperti ini lalu tekan ctrl di keyboard lalu geser ke bawah ya Nah disini ambil saja misalnya 5 cm ya tulis saja 5 enter Nah untuk selanjutnya apabila ingin menambahkan bagiannya yang sini di push pull itu tanda plusnya diilangkan guys Oke tanda plusnya diilangkan dulu lalu di push pull misalnya saya beri jarak 5 cm otomatis disini diklik dua kali otomatis dia mengikuti Oke seperti ini guys ya Nah disini tinggal diklik dua kali saja otomatis mengikuti 5 cm dan untuk yang bagian garis-garisnya ini gimana ya sama ya guys tinggal ambil push pull nah lalu disini digeser misalnya ambil 1 cm ya tulis saja 1 lalu enter nah tinggal diklik dua kali guys tinggal diklik dua kali otomatis mengikuti nah seperti ini ya Nah lanjut yang bawahnya ya tinggal di push pull diklik dua kali otomatis dia mengikuti Oke sip seperti ini guys ya saya klik dua kali saya klik dua kali dan yang bawahnya juga sama guys ini saya klik dua kali sip ya saya klik dua kali yang ini juga sama saya klik dua kali oke yang baliknya oke sip ini saya klik dua kali kali otomatis mengikuti jaraknya satu senti oke nah sudah ya guys ya sip ya ini udah jadi nih ya ini tinggal dikasih warna saja ya warnanya ya sesuai selera anda ya misalnya disini saya kasih warna agak keungu-unguan dan yang bagian bawahnya nanti saya berikan warna yang agak tewa dikit ya oke guys nah ini tinggal dikasih warna saja oke sip dan yang bawahnya saya berikan warna yang agak tewa ungu tewa ya oke sip tinggal dikasih warna saja ya ya mudah saja kok ya memberi warna itu tinggal diklik saja jadi mu ya gampang banget lah oke guys nah langkah selanjutnya kalau penyangga seperti ini biasanya itu kan di teras ya guys biasanya kan ada dua ya nah caranya disini guys ya disini anda blok guys anda blok nah lalu klik kanan klik kanan lalu pilih make group dibuat make group ya guys tujuannya untuk apa tujuannya adalah untuk memudahkan nanti prosesnya ya guys jangan lupa selalu dibuat make group nah tinggal di copy kan saja guys move tekan control di keyboard klik lalu geser oke sesuaikan dengan terasnya ya misalnya disini ukuran terasnya misalnya 400 cm oke nah tinggal saja dikasih jarak 400 cm nah seperti ini guys ya nah ini udah jadi ini ya oke sip ya oke semoga video ini bermanfaat guys kalau apabila ada kritik dan saran ya silahkan tuliskan saja di kolom komentar oke guys jangan lupa untuk selalu berikan supportnya dengan cara like video ini share video ini dan jangan lupa untuk subscribe oke terima kasih sampai jumpa di video-video yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih